Intro Oke halo selamat malam teman-teman Pada kesempatan malam hari ini Saya ingin mencoba melihat Kondisi ikan gabus usia 6 bulan Ya teman-teman Ini saya pelihara di dalam ember Dan ini menggunakan makanan Kurupaya lah ya teman-teman Oke langsung saja kita lihat Kondisinya seperti apa Apakah sudah ada air dipanen atau belum Oke langsung saja kita kuras Ember ini teman-teman Oke teman-teman ini kondisi Ember ikan gabus Budidaya ikan gabus disini Ini usianya 6 bulan Kita coba lihat Seperti ini teman-teman Ini airnya kurang lebih Usianya sudah 2 minggu ya teman-teman Jadi saya melakukan penggantian air Setiap 2 minggu sekali Itu hanya setengah ya teman-teman Jangan semuanya Supaya ikannya tidak stress Oke langsung saja kita Kuras Ember ini Supaya kita bisa melihat Kondisi ikannya Apakah sudah layak panen Atau belum teman-teman Ini saya kuras pakai Kumpa ya teman-teman Jadi saya isinya air Di bawah tanggung Begini kita ambil Setengah ember Lalu kita isi lagi Untuk penghentian air Per 2 minggu Oke kita lihat Ikannya sudah mulai Nongol ya teman-teman Oke teman-teman Untuk makanan ikan gabusnya ini Saya aku pelet Seperti ini Pelet yang ukuran kecil Seperti ini Ini 1 kilonya 12 ribu ya teman-teman Jadi saya sudah menghabiskan Kira-kira Ya 2 sampai 3 kilo Untuk ikan gabus ini teman-teman Oke kita lihat hasilnya Seperti apa teman-teman Oke teman-teman Ikan gabusnya Sudah mulai kelihatan ya teman-teman Lampaknya ikannya sudah mulai agak besar Oke langsung saja kita coba lihat aja teman-teman Ini sudah besar-besar teman-teman ya Kita tunggu airnya sampai benar-benar habis Teman-teman airnya sudah habis ya teman-teman Seperti ini hasilnya teman-teman Oke Dan ternyata ikannya sudah besar-besar Disini saya pelihara kurang lebih 25 ekor Oke langsung saja kita pandai nanya Kita coba lihat ukurannya seperti apa teman-teman Kita lihat teman-teman Ukurannya sebesar ini teman-teman Ini usia 6 bulan Dan kita lihat Bikannya sehat-sehat teman-teman Oke Ini sudah lumayan besar Ini bisa untuk dipanen ya teman-teman Oke kita lihat ikan yang lain ya teman-teman Ini dia teman-teman hasilnya Wow Ikannya besar-besar teman-teman Mantap-mantap ini aja teman-teman Oh Sehat-sehat Mantap-mantap Kita taruh sini dulu Mantap-mantap Mantap-mantap Oke Tidak 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 oke teman-teman ikannya besar-besar mantap-mantap dan dididai di dalam ember ini ternyata mantap ya teman-teman sehat-sehat semua teman-teman besar-besar disini saya awal mula pelihara ini ukuran 12 cm teman-teman dan ini kayaknya udah besar-besar dan besarnya juga lumayan rata ya oke kita ngambil sampel yang paling besar dan paling kecil ya oke yang paling besar ini udah besar ya udah hampir sebesar tangan saya oke ikannya sehat mantap dan yang paling kecil ini teman-teman seperti ini ya gak terlalu jauh sih teman-teman oke dan ini 100% hidup semua teman-teman jadi budidaya ikan dalam ember ternyata bisa besar juga teman-teman ya yang penting kita ngasih makannya jangan telat dan penggantian airnya rutin dan kalau penggantian air jangan full ya teman-teman separoh aja jadi tiap 2 minggu sekali separoh kita ganti 2 minggu sekali separoh kita ganti jadi ikannya akan sehat seperti ini oke mantap teman-teman ikannya sehat-sehat ya tidak ada yang lecet-lecet gak ada yang luka-luka oke terima kasih teman-teman sudah menonton jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih maju lagi mantap teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati